Cerita dilanjut dengan penyergapan yang dipimpin oleh Miho Miho menonton debat suami tercintanya melalui layar handphonenya Kedatangan Miho dan pasukannya tentu mendapatkan perlawanan dari para pegawai dan keamanan tempat tersebut Kemudian salah satu pegawai memberitahu bahwa beberapa gangster telah datang untuk menghancurkan perternakan ikan mereka Kepala keamanan yang menjadi penanggung jawab perternakan ikan tersebut memilih untuk bersembunyi di bawah meja Namun ia pun berhasil ditangkap Sementara itu di tempat berbeda Debat wali kota telah memasuki sesi saling memberi pertanyaan antar para kandidat Changho memulai dengan pertanyaan tentang perlakuan istimewa terhadap anggota NR Forum Yang selama ini diberikan oleh Choi Doha selama ia menjadi wali kota Saat itu Choi Doha selalu memberikan proyek-proyek besar kepada para anggota NR Forum Choi Doha tentu membantah hal tersebut Dan ia pun memberi pernyataan bahwa keputusannya sebagai wali kota telah ia lakukan secara adil Choi Doha bahkan mengklaim bahwa keuntungan perusahaan yang memenangkan proyek selalu bisa memberikan manfaat untuk para warga Kucon Changho mencoba mendebat dengan menunjukkan bukti laporan keuangan salah satu proyek Namun moderator tiba-tiba menghentikan Changho Ia mengatakan bahwa waktu Changho untuk bertanya sudah habis Dan hal tersebut terjadi beberapa kali Sangat terlihat bahwa produser acara tersebut telah kong kali kong dengan moderator acara Tentunya semua itu karena permintaan Choi Doha Sementara itu di tempat berbeda Ketua yang berhasil menangkap semua pegawai dan kepala keamanan perternakan ikan fiktif Miho dengan cerdik menjebak si penanggung jawab perternakan tersebut Miho berpura-pura memberinya sebuah botol air mineral Dan memintanya untuk lebih tenang dan tidak perlu takut Si penanggung jawab pun meminum air tersebut dengan polos Tanpa berpikir sesuatu yang buruk bisa terjadi kepada dirinya Miho kemudian mengatakan air yang digunakan di perternakan ikan ini Adalah air yang berkaitan dengan limba dari NRC Mikkel Si penanggung jawab pun menolak tuduhan Miho Ia bahkan tidak tahu apa-apa tentang NRC Mikkel Kemudian Miho mengatakan air minum yang telah diminum oleh si penanggung jawab tersebut Adalah air yang Miho ambil dari air tanah sekitar NRC Mikkel Si penanggung jawab pun langsung sok dan ketakutan Ia mencoba memuntahkan air yang telah ia minum Miho kemudian meminta si penanggung jawab untuk jujur mengatakan apapun yang ia ketahui Atau Miho akan memaksanya meminum air yang benar-benar tercemar oleh NRC Mikkel Kemudian di tempat berbeda Direktur Jung mendapatkan laporan dari anak buahnya tentang penyergapan di perternakan ikan Anak buah Direktur Jung mengatakan bahwa pasukan gangster yang dipimpin oleh seorang wanita Telah mengetahui tentang air limba di perternakan ikan tersebut Direktur Jung terlihat bingung dan bertanya-tanya Siapakah wanita yang memimpin para gangster itu? Kemudian di tempat berbeda Choi Doha bertanya tentang kasus dugaan korupsi yang diterima oleh Chang Ho Saat menjadi pengacara korban penipuan kripto Choi Doha menantang Chang Ho untuk bersedia mundur ketika terbukti Chang Ho memang menerima sejumlah uang dari si terdakwa Chang Ho merasa tidak pernah menerima uang tersebut Tentunya ia dengan berani akan siap mundur jika itu memang terbukti benar Dan Chang Ho berjanji akan menemukan si pengecut yang telah membuat rumor palsu tersebut Kemudian Direktur Jung sudah tidak bisa fokus dengan debat kali itu Karena ia memikirkan yang terjadi di perternakan ikan Direktur Jung membagi tugas kepada pengacara Lee Ia tidak mungkin memberitahu Choi Doha tentang situasi di perternakan ikan Karena khawatir akan mengganggu konsentrasi Choi Doha Direktur Jung menyuruh asisten Choi Doha untuk menyiapkan pasukan Dan mulai menyerang pasukan Miho yang ada di perternakan ikan Sementara itu Jerry mendapatkan telpon dari pengacara Kim Karena pengacara Kim curiga dengan duo cebong yang terlihat saat itu kebingungan Pengacara Kim memberitahu Jerry untuk terus mengabarinya Dan segera memberitahu jika Jerry dan Miho membutuhkan bantuannya Jerry memberitahu rencana penyergapan di perternakan ikan ini Adalah perintah dari Miho Dan kini mereka telah mendapatkan bukti yang bisa menghancurkan Choi Doha Pengacara Kim sedikit khawatir dengan Miho Ia teringat tentang Miho yang juga ada di lokasi Saat terjadinya ledakan pipa tempuh hari Ia mencoba menanyakan kembali kepada ayah Miho Yang menyelidiki ledakan pipa tersebut Namun ayah Miho mengatakan Kecelakaan ledakan tersebut adalah ledakan air biasa Kemudian saat kesempatan Changho untuk memberi pertanyaan kepada Choi Doha Changho tidak peduli dengan moderator yang mencoba melarang Changho Changho menekan Choi Doha dengan menanyakan tentang NRC Mikkel Yang dianggap sebagai penyebab meningkatnya penyakit kanker di daerah Kucon Karena radiasi uji coba pengembangan NRC Mikkel dinilai sangat berbahaya Pertanyaan Changho kali ini sukses membuat Choi Doha pucat Karena ia adalah pemilik saham terbesar dari NRC Mikkel Dan di tempat berbeda Beberapa pasien dan keluarga pasien sedang fokus menyemak pertanyaan dari Changho Termasuk dengan saudara dari Kuang Yun Choi Doha membanta tuduhan Changho yang ia anggap tidak berdasar Karena NRC Mikkel selama ini telah banyak membantu masyarakat Kucon Changho tidak membanta hal tersebut Karena memang NRC Mikkel sebagai perusahaan besar telah sangat bermanfaat Terutama dengan produk mereka yaitu NF-9 Namun saat itu Changho menunjukkan artikel kematian kakek kandung dari Choi Doha Kakek kandung Choi Doha mengatakan bahaya besar dari pengembangan NF-9 Choi Doha tidak menyangka Changho akan menunjukkan kisah tentang kakeknya Dan hal tersebut membuat Choi Doha teringat akan masa lalu pahit kakeknya Dan bahkan di tempat berbeda Dokter Junhae tampak gelisah menyaksikan suaminya diserang dengan bukti-bukti kuat yang telah disiapkan oleh Changho dengan baik Kemudian di tempat berbeda Miho berhasil membuat pengakuan si penanggung jawab pertanakan ikan fiktif Yang selama ini mengalah air limba berbahaya dari NRJ Mikkel Selama bertahun-tahun mereka telah melakukan hal yang sangat mengancam warga Kuchon Si penanggung jawab juga mengakui tentang aliran dana yang ia dapatkan selama ini Sengaja melalui transferan dari bank luar negeri agar sulit untuk dideteksi Jerry merekam semua kesaksian dari penanggung jawab tersebut Dan ia akan menjadikannya sebagai bukti untuk menghancurkan Choi Doha Miho meminta tetua yang dan anggotanya untuk menyita semua bukti fisik yang ada di kantor si penanggung jawab Kemudian setelah semua bukti tersebut mereka kumpulkan Bahkan saat itu ketua yang menemukan buku besar perternakan ikan tersebut Miho tidak ingin membawa semua bukti tersebut ke kantor polisi Miho kemudian mengajak Jerry untuk langsung ke stasiun TV Tempat debat calon wali kota diadakan Namun saat itu Direktur Jung dan pasukannya telah tiba di perternakan ikan Dan tentu saja perang pun dimulai kembali Kemudian saat Jerry dan Miho melarikan diri Direktur Jung langsung mengejar mereka Direktur Jung langsung menelpon pengacara Lee dan memberitahu Bahwa ternyata Miho lah yang memimpin penyergapan di perternakan ikan Dan saat itu mobil yang dikendarai oleh Miho Sepertinya sedang menuju ke stasiun televisi Pengacara Lee memiliki ide untuk menghentikan Miho Ia berencana meminta bantuan kepala kepolisian yang ia kenal Direktur Jung sangat khawatir jika Miho sampai lolos Dan mengungkapkan tentang perternakan ikan fiktif mereka Namun saat itu pengacara Kim diam-diam mendengar Dan mengamati pengacara Lee sedari tadi Pengacara Kim mendapatkan video bukti anak buah Choi Doha Yang selama ini telah melakukan pembuangan limba ilegal Saat itu Miho meminta pengacara Kim untuk membantunya Agar Miho bisa mengungkapkan bukti secara live Saat acara debat wali kota Pengacara Kim dengan percaya diri mengatakan Ia sanggup mewujudkan keinginan Miho tersebut Dari kejauhan pengacara Lee terlihat khawatir Dengan apa yang akan dilakukan oleh pengacara Kim Jerry meminta pengacara Kim untuk menyingkirkan Anak buah Choi Doha yang sedari tadi mengikuti mereka Hal tersebut tentu sangat mudah dipenuhi oleh pengacara Kim Pengacara Kim dengan senyum kemenangan Langsung menelpon Pak Yonggap Sementara pengacara Lee terlihat menelpon Kepala kepolisian dan meminta bantuan Nah siapakah pengacara yang akan menjadi pemenangnya Kemudian di tempat berbeda Terlihat petugas polisi lalu lintas Sedang menutup dan melakukan pemeriksaan kendaraan Kemudian seorang polisi memberi apa-apa Bahwa mobil Miho telah mendekat Dan kemudian seorang polisi patwal Terlihat mengejor dan meminta Jerry Untuk menghentikan mobilnya Direktur Jung dengan tertawa lepas Melihat mobil Miho dihentikan Ia pun merasa sudah menjadi pemenang Namun ternyata polisi patwal tersebut Meminta Jerry untuk mengikutinya dari belakang Mobil Miho pun mendapat pengawalan khusus Dan dengan mulus bisa melewati pemeriksaan saat itu Direktur Jung dan asisten Choi Doha dibuat terkejut Dengan hal tersebut Mereka pun menjadi kesal Rupanya di tempat berbeda Pak Junggap sedang menikmati kopi bersama kepala polisi Best banget memang teman-teman Anggota dari Big Mouse ini Kemudian Miho mendapatkan telpon dari ayahnya Ayah Miho dengan bahagia Menceritakan betapa kagumnya ia Dengan penampilan luar biasa menantunya Yang terlihat tampan Saat debat wali kota Miho mencoba menahan air matanya Karena ia merasa terharu dan dilema Di sisi lain Miho sangat senang Karena sebentar lagi ia akan mengungkapkan Kebusukan musuh besarnya Namun ketika hal itu terjadi Miho harus memberitahu tentang kondisi kesehatannya Yang pasti akan membuat ayahnya bersedih Saat itu Jerry terlihat sepertinya Sudah mengetahui Tentang yang dialami oleh Miho Karena Jerry lah yang diperintahkan oleh Miho Untuk menyelidiki tentang NRC Mikkel beberapa hari ini Bahkan saat itu Pengacara Kim sudah tahu Tentang kondisi Miho Ia tidak tega mengatakan hal tersebut Karena melihat kebahagiaan Yang sedang dirasakan oleh ayah Miho Kemudian saat itu Terdakwa kasus penipuan kripto Ternyata sengaja dihadirkan Oleh pihak Choi Doha tentunya Ayah Miho khawatir Kehadiran pria tersebut Akan merugikan Chang Ho Namun pengacara Kim terlihat santai Karena ia sudah memiliki senjata rahasia Yang akan menyerang balik Choi Doha Kemudian di ruangan staff Pimpinan stasiun TV Secara langsung memerintahkan Produser acara Untuk memasukkan Miho Sebagai salah satu perwakilan penanyaan nanti Produser acara Yang kong kali kong dengan jodoha Tentu saja tidak bisa menolak Perintah langsung dari pimpinannya Nah, rupanya Pimpinan stasiun TV tersebut Adalah salah satu anggota inti Dari organisasi Big Mouse Pengacara Kim dengan muda Bekerja sama dengan pimpinan Stasiun TV tersebut Untuk membantunya Pengacara Kim mengirimkan video Pengakuan anak buah Choi Doha Untuk dibutar saat acara nanti Kemudian sesi pertanyaan Dari perwakilan penanya pun dimulai Penanya pertama adalah Terdakwa penipuan kripto Chang Ho sebenarnya Tidak terlalu mengenal pria tersebut Karena faktanya Ia tidak menerima Sepeserpun dari pria itu Namun pria tersebut Merasa ia harus mengungkapkan Fakta bahwa Chang Ho Menerima uang darinya Pria tersebut membual Dengan mengatakan Ia tidak ingin orang Seperti Chang Ho Menjadi pemimpin dari Kujon Choi Doha terlihat sangat puas Karena rencananya Berjalan dengan baik Untuk saat ini Kemudian Mi Ho pun Akhirnya datang Dan ia pun langsung Diantar oleh staff Untuk masuk ke dalam acara tersebut Kehadiran Mi Ho Membuat fokus Choi Doha terganggu Bahkan ia pun mulai khawatir Kemudian Mi Ho pun Mengajukan diri Sebagai penanya Untuk calon Wali kota Choi Doha Choi Doha sempat Memprotes hal tersebut Karena Mi Ho Adalah istri dari Chang Ho Namun saat itu Mi Ho mengatakan Ia berdiri bukan Sebagai istri Chang Ho Namun Sebagai perwakilan Dari korban Radiasi NR Chemical Pengakuan Mi Ho Sangat mengejutkan Chang Ho Dan juga ayah Mi Ho sendiri Pengacara Kim dan Jerry Hanya tertunduk Dan merasa bersalah Mi Ho mengatakan Ia belum memberitahu Siapapun tentang penyakit Yang ia alami saat ini Dan hal tersebut Ia dapatkan Karena ia menjadi Salah satu korban Saat ledakan pipa NR Chemical Choi Doha Choi Doha menyembunyikan Tawa bahagianya Setelah mengetahui Kondisi Mi Ho Choi Doha menolak Mi Ho Karena merasa Mi Ho Hanya mengobrol Cerita sedih Tentang dirinya sendiri Sambil menyegak air matanya Dan menguatkan dirinya Mi Ho meminta video Yang telah ia siapkan Bisa diputar Sebagai bukti Kejahatan Choi Doha Publik dibuat terkejut Dengan fakta Pencemaran limbah ilegal Yang selama ini Dikelola secara rahasia Oleh anak buah Choi Doha Mi Ho berhasil Menekan Choi Doha Dengan bukti-bukti Yang ia siapkan Namun hal tersebut Juga membuat Jang Ho dan ayah Mi Ho sendiri Dan juga yang lainnya Merasa sangat terpukul Dan sedih Dengan pengorbanan dari Mi Ho Namun Choi Doha Masih menolak kebenaran Isi video tersebut Dan ia meminta Kejaksaan untuk Menyelidikinya lebih lanjut Dan ia pun siap Menerima hukuman Jika memang terbukti bersalah Choi Doha terlihat Kesal dengan Duo Choi Bong Yang gagal mengurus Mi Ho Kemudian Choi Doha Mencoba menenangkan Jun He Agar ia tidak perlu Memikirkan hal tersebut Kemudian Jerry dan pengajar Rakyat mengantar Jang Ho Untuk bertemu dengan Mi Ho Saat itu Mi Ho Menunggu Jang Ho Di kantor lama Jang Ho Saat pertama kali Menjadi pengacara Jang Ho langsung Memeluk Mi Ho Dan meminta maaf Untuk semua Yang terjadi Kepada Mi Ho Mi Ho Untuk kesekian kalinya Mengatakan Ia sangat Mencintai Jang Ho Dan ia lebih khawatir Bagaimana Jang Ho Nantinya Tanpa dirinya Mi Ho Mencoba menguatkan Suaminya Dan dirinya sendiri Ia meminta Jang Ho Untuk menikmati Waktu-waktu berharga Yang masih mereka miliki Sementara itu Ayah Mi Ho Mencoba Menumpahkan Kesedihannya Di restoran Ketua Yang Kemudian keesokan harinya Penyelidikan Kasus NRC Mikkel Pun dimulai Kedatangan Choi Doha Dan Dr. Jun He Disambut Aksi demo Beberapa keluarga Korban NRC Mikkel Mereka Melampiaskan Emosinya Dengan melempari Choi Doha Dan Jun He Telur busuk Kemudian Saat Jaksa Choi Akan menginterogasi Choi Doha Choi Doha Dengan arogan Menolak Memberi jawaban Kepada Jaksa Choi Choi Doha Kemudian Mendekati Ruang kaca Karena ia merasa Chang Ho Dan Gong Ji Hon Ada disana Untuk mengamati dirinya Choi Doha Dengan arogan Mencoba Mengancam Bahwa ia Tidak bisa Dikalahkan Dan ia Memastikan Kasus ini Tidak akan Mengganggu Pencalonan dirinya Sebagai wali kota Bahkan Saat Pemilihan Besok Tentu Ia akan Tetap Menjadi Pemenang Dalam Pemilu Wali kota Gucon Dari Poli Ruangan Interogasi Chang Ho Tidak heran Dengan Arogansi Dari Choi Doha Chang Ho Kemudian Memiliki ide Untuk Membuat Jun He Meragukan Suaminya Karena Chang Ho Tau Bahwa Rencana Choi Doha Adalah Menyalakan Tetuakan Atas Semua Kasus NRC Miklo ini Kemudian Saat Dr. Jun He Akan Pergi Chang Ho Mencoba Membuat Dr. Jun He Meragukan Kejujuran Choi Doha Chang Ho Berpura-pura Mengatakan Jasa Tetuakan Akan Diautopsi Berdasarkan Permintaan Gong Ji Hon Dan Meminta Chang Ho Untuk Berhenti Menuduh Suaminya Terlibat Dalam Kematian Tetua Kang Dr. Jun He Merasa Kasus NRC Miklo pun Tidak Ada Hubungannya Dengan Suaminya Karena Itu Semua Atas Perintah Tetua Kang Saat Yang Masih Hidup Dahulu Sehingga Dr. Jun He Akan Bersedia Menanggung Semua Keputusan Sidang Nanti Yang Ho Mencoba Menyadarkan Dr. Jun He Bahwa Semua Korban NRC Miklo Tidak Akan Pernah Bisa Memaafkan Kejahatan Mereka Hal tersebut Pun Membuat Nurani Dr. Jun He Pun Tersadar Dari Kesalahannya Kemudian Saat Dr. Jun He Diantar pulang Oleh Asisten Choi Doha Dr. Jun He Mencoba Mencari Tahu Sendiri Tentang Kebenaran Kematian Tetua Kang Yang Sudah Ia Anggap Sebagai Kakeknya Sendiri Dr. Jun He Mengatakan Bahwa Gong Ji Hon Akan Mengautopsi Jasad Tetua Kang Dan Disinilah Asisten Choi Doha Tidak Sengaja Membenarkan Bahwa Kematian Sang Tetua Karena Ula Dari Choi Doha Telah Memberikan Obat Pacu Jantung Yang Akhirnya Berakibat Fatal Kepada Tetua Kang Dr. Jun He Terlihat Sangat Shock Dan Kecewa Mengetahui Kebenaran Tersebut Karena Selama Ini Ia Selalu Membelah Suaminya Kemudian Setelah 72 Jam Diselidiki Oleh Kejaksaan Namun Tidak Menemukan Bukti Keterlibatan Choi Doha Akhirnya Choi Doha Pun Dibebaskan Kemudian Keesokan Harinya Choi Doha Membersihkan Namanya Dan Mencoba Mencari Simpati Publik Dengan Meminta Maaf Atas Berita Buruk Tentang Dirinya Tim Chang Ho Terlihat Kecewa Namun Mereka Tetap Bersemangat Untuk Memanfaatkan Sisa Waktu Sebelum Hari Pemilihan Umum Hari Pemungutan Suara Pun Tiba Kedua Tim Menyaksikan Hasil Perhitungan Suara Dimana Choi Doha Unggul 7000 Suara Di Atas Chang Ho Sehingga Choi Doha Pun Dinyatakan Sebagai Pemenang Pemilu Kali Ini Choi Doha dan timnya Terlihat Sangat Gembira Merayakan Kemenangannya Namun Hanya Dr. Jun He Yang Terlihat Bingung Dan Tidak Tampak Bahagia Sementara Di tempat Berbeda Tim Chang Ho Tentu Kecewa Dengan Hasil Tersebut Kemudian Tim Chang Ho Mencoba Menghibur Diri Dengan Minum Bersama Agar Mereka Tidak Terlalu Sedih Dan Kecewa Sebenarnya Mereka Masih Memiliki Kesempatan Jika Nanti Choi Doha Diputuskan Bersalah Oleh Pengadilan Namun Pak Yonggap Merasa Pesimis Karena Melihat Orang Jahat Dan Koruptor Seperti Choi Doha Bisa Tetap Memenangkan Pemilu Tiba-tiba Tiba-tiba Sebuah paket Datang Dan Ditujukan Untuk Miho Rupanya Paket Tersebut Berisi Handphone Yang Dikirim Oleh Dokter Jun He Dokter Jun He In Membantu Mengungkapkan Kebenaran Yang Telah Terjadi Kemudian Chang Ho Menelpon Dokter Jun Bahwa Itu Benar-benar HP Choi Doha Awalnya Dokter Jun He Pun Ragu Namun Akhirnya Ia pun Memutuskan Untuk Menjadi Saksi Atas Suaminya Sendiri Dokter Jun He Terlihat Semakin Khawatir Dengan Tingkah Suaminya Yang Sudah Diluar Batas Namun Dari Kejauhan Terlihat Asisten Sang Tetua Sedang Mengamati Dokter Jun He Dengan Penuh Kewaspadaan Kemudian Di tempat Berbeda Chang Ho Menemani Istrinya Agar Bisa Beristirahat Dengan Nyenyak Mi Ho Sebenarnya Khawatir Dengan Sisa Waktu Yang Ia Miliki Ia Tidak Tau Kapan Ia Benar-benar Akan Pergi Namun Ia Hanya Ingin Saat Terakhir Nantinya Ia Akan Pergi Dengan Tetap Berada Di Pelukan Chang Ho Sambil Memegang Tangannya Chang Ho Tidak Tidak Bisa Menutupi Kekhawatirannya Dan Ia Pun Merasa Bersalah Karena Belum Bisa Menjadi Suami Terbaik Untuk Mi Ho Kemudian Ayah Mi Ho Sendiri Saat Itu Ia Menangis Dengan Kenyataan Tentang Putrinya Yang Sangat Ia Sayangi Bagi Orang Tua Kehilangan Anak Adalah Seperti Kehilangan Masa Depannya Sendiri Kemudian Hari Persidangan Chodoha Pun Tiba Saat Itu Mi Ho Berusaha Untuk Menguatkan Kondisinya Untuk Hadir Di Persidangan Terpenting Itu Pengajar Hakim Tampak Khawatir Karena Dokter Jun He Belum Juga Datang Kemudian Dari Pihak Chodoha Mereka Mengaku Bahwa Ponsel Yang Dijadikan Sebagai Barang Bukti Bukanlah Milik Dari Chodoha Dan Asisten Sang Tetua Kang Saat Itu Bersaksi Bahwa Ialah Pemilik Dari Ponsel Tersebut Ia Mengatakan Bahwa Sebenarnya Ponsel Tersebut Adalah Milik Dari Tetua Kang Namun Setelah Tetua Kang Meninggal Ponsel Tersebut Ia Yang Membawanya Jack Saja Meminta Asisten Tetua Kang Untuk Membuktikannya Saat Itu Asisten Tetua Kang Terbukti Bisa Membuka Sandi Dari Ponsel Tersebut Ia Kemudian Mengatakan Terakhir Kali Ponsel Tersebut Ia Gunakan Untuk Menelpon Seseorang Dan Rupanya Orang Yang Ia Telepon Adalah Coy Doha Dan Hal Ini Pun Langsung Menjadi Bukti Bahwa Coy Doha Bukanlah Pemilih Dari Ponsel Tersebut Hakim Pun Memutuskan Bahwa Tetua Kang Yang Bertanggung Jawab Atas NRC Mikkel Selama Ini Dan Coy Doha Diputuskan Tidak Bersalah Dengan Tidak Adanya Bukti Dan Rupanya Coy Doha Diam-diam Memasang Kamera CCTV Dan Ia Pun Mengetahui Bahwa Dr. Jun He Telah Mengambil Ponsel Ponsel Kemudian Jerry Datang Dengan Memberitahu Bahwa Ia Tidak Bisa Menemukan Dr. Jun He Kemudian Saat Akan Pergi Dari Persidangan Miho Menanyakan Dimana Dr. Jun He Berada Miho Mengancam Coy Doha Untuk Tidak Menyakiti Dr. Jun He Seperti Yang Coy Doha Lakukan Kepada Ye Jin Sayangnya Sampai Saat Ini Miho Belum Mengetahui Fakta Tentang Kematian Hie Jin Yang Bisa Disembunyikan Dengan Baik Oleh Dokter Han Coy Doha Mengatakan Dr. Jun He Pasti Baik Baik Saja Karena Dr. Jun He Adalah Istri Yang Sangat Ia Cintai Namun Faktanya Di Tempat Berbeda Dr. Jun He Sedang Disekap Di Rumah Sakit Jiwa Tempat Chang Ho Dahulu Pernah Disekap Disana Kemudian Setelah Coy Doha Pergi Tiba-tiba Kondisi Miho Semakin Melemah Dan Ia pun Pingsan Chang Ho Dan Yang lain Pun Langsung Panik Kemudian Chang Ho Menggendong Miho Untuk Membawanya Ke Rumah Sakit Kemudian Saat Miho Terbangun Di Rumah Sakit Miho Merasa Tenang Karena Chang Ho Ada Disisinya Miho Akhirnya Mengatakan Ia Sepertinya Mulai Lela Dan Ingin Tertidur Seperti Sebuah Kalimat Tanda Perpisahan Untuk Chang Ho Dan Chang Ho Sendiri Mencoba Untuk Menyembunyikan Kesedihannya Karena Ia Ingin Melepaskan Kepergian Miho Dengan Senyuman Bahagia Walaupun Pasti Sebenarnya Ia pun Sangat Takut Kehilangan Miho Sambil Mengenggam Tangan Chang Ho Miho Pun Mengatakan Ia Sangat Mencintai Chang Ho Dan Setelah Chang Ho Juga Mengatakan Bahwa Ia Sangat Mencintai Miho Akhirnya Miho Pun Menutup Mata Dan Pergi Untuk Selamanya Kemudian Hari Berikutnya Setelah Choi Doha Menikmati Olahraga Favoritnya Chang Ho Datang Menyapa Choi Doha Dan Mengatakan Ia Iseng-iseng Membeli Gedung Tempat Olahraga Dari Choi Doha Choi Doha Menyindir Chang Ho Yang Mendapatkan Banyak Uang Dari Big Mouse Saat Itu Chang Ho Dengan Bangga Mengatakan Bahwa Ialah Sang Big Mouse Ekspresi Choi Doha Sedikit Berubah Namun Ia Pun Dengan Sombong Mengatakan Walaupun Chang Ho Menjadi Big Mouse Ia Tetaplah Bukan Tandingan Dirinya Chang Ho Kemudian Menyebut Choi Doha Sebagai Pengecut Yang Takut Untuk Diinjak Injak Seperti Kakek Dahulu Namun Kakek Choi Doha Jauh Lebih Terhormat Karena Masih Memiliki Hati Nurani Kepada Para Korban Dari NRC Mikkel Sedangkan Choi Doha Sendiri Sampai Sekarang Ia Tidak Memiliki Hati Nurani Untuk Para Korban NRC Mikkel Kemudian Saat itu Chang Ho Merasa Lega Dan Berterima Kasih Karena Sifat Terlampau Jahat Choi Doha Telah Menghilangkan Rasa Bersalah Chang Ho Dan Kini Chang Ho Tidak Sagan Untuk Memberi Hukuman Kepada Choi Doha Dengan Caranya Sendiri Choi Doha Tidak Mengerti Maksud Chang Ho Dan Ia Pun Hanya Tertawa Hingga Kemudian Ia Tiba Tiba Muntah Darah Rupanya Chang Ho Telah Mengganti Air Kolam Tersebut Dengan Air Yang Terkontaminasi Radiasi Dari NRC Mikkel Sungguh Pembalasan Yang Super Jahat Dan Cerdas Dari Chang Ho Chang Ho Mengatakan Andai Jodoha Tidak Mempermainkan Hukum Tentu Chang Ho Tidak Akan Melakukan Hal Sejauh Ini Karena Fungsi Dari Hukum Adalah Untuk Mencegah Orang Saling Balas Dendam Dan Membunuh Satu Sama Lain Chang Ho Kemudian Berpamitan Dengan Chodoha Dan Beberapa Menit Kemudian Chodoha Pun Akhirnya Terjatuh Di kolam Dan Meninggal Seketika Kemudian Chang Ho Disambut Seperti Layaknya Sang Pimpinan Big Mouse Kemudian Jerry Berhasil Menemukan Gudang Penyimpanan Uang Dan Emas Beserta File Makalah Dari Profesor So Chang Ho Ditunjuk Sebagai Pengacara Yang Mewakili Gugatan Semua Korban NRC Mikkel Kemudian Gong Ji Hon Dan Istrinya Membebaskan Dr. Jun He Dari Rumah Sakit Jiwa Dan Rupanya Makalah Profesor So Itu Berisi Tentang Penelitian Pasien Kanker Selama Kurun Waktu 30 Tahun Terakhir Dan Hal Tersebut Terbukti Berkaitan Dengan NR Chemical Kemudian Pak Yong Ga Pun Kembali Menjadi Sang Kepala Sipir Karena Sekarang Trio Cebong Kembali Masuk Penjara Untuk Mempertanggungjawabkan Kejahatannya Membunuh Profesor So Sedangkan Akhir Bahagia Untuk Gong Ji Hon Kini Ia pun Menjadi Pimpinan Grup Wojong Dan 100 Miliar Yang selama ini Dicari oleh Gong Ji Hon Akhirnya Uang tersebut Dibagikan oleh Big Mouse Big Mouse Membagikan uang tersebut Dalam bentuk Bantuan Tunai Secara Rahasia Yang ia Kirimkan Kepada Para Organisasi Amal Dan Juga Panti 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 Di Kucon Dan Kini Chang Ho Telah Mewujudkan Impian Mi Ho Untuk Menjadi Big Mouse Yang Baik Dan Berbudilur Sebuah Cita-cita Indah Yang Akhirnya Tercapai Namun Orang Yang Sangat Kita Cintai Sudah Tidak Bisa Bersama Kita Terima kasih Banyak Untuk Teman-teman Semua Karena Sudah Setia Dengan Big Mouse Sampai Episode Terakhir Kita Ketemu Di Rangkum Drama Yang Lain Terima Kasih Terima